Apa sih fungsinya di pro-PSG segini itu? Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtubenya Group PSAT Sedunia Loyalist Madiun Salam damai sejahtera untuk saudaraku yang non-muslim Semoga damai sejahtera selalu menyertai kita semua Terima kasih Sebelum lanjut menonton video ini di acara bincang-bincang kami para admin Mohon yang belum subscribe, subscribe dulu ya Sudah, kan setiap admin itu punya pendapat dan opini masing-masing ya Mari kita dengar penjelasan dari Sri Kandi juga Saya salah satu admin di grup PSAT Sedunia Bayalis Madiun Monggo Mbak Ratih untuk dijelaskan Apa sih fungsinya di grup PSAT Sedunia itu? Menurut spesifik Mbak Ratih Monggo, dipersilakan Mbak Ratih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ratih Puspasari dari PSAT Cabang Batam Pusat Madiun Saya ingin menjawab pertanyaan Apa fungsi dari grup PSAT Sedunia Loyalist Madiun? Di sini saya akan menjawab versi saya sendiri Ada pun fungsi grup PSAT Sedunia Loyalist Madiun menurut saya Yaitu satu Sudah jelas untuk mempererat tali persaudaraan Antara sesama saudara Menyatukan saudara yang jauh menjadi dekat Yang kedua menurut saya PSAT Sedunia Loyalist Madiun Bisa dijadikan sarana Atau media untuk berbagai informasi Bertukar pikiran, bertukar pendapat, serta berkarya Ketika ada yang membutuhkan Dana kita informasikan Kemudian kita bisa galang dana Ketika ada yang berkarya Dulur-dulur lain bisa mengapresiasi Dengan demikian Kita jauh lebih berkembang Yang ketiga menurut saya Dengan adanya PSAT Sedunia Loyalist Madiun Membuktikan bahwa kita Tetap mempertahankan Bahwa pusat kita itu di Madiun Sampai kapanpun PSAT tetap berjaya Pusatnya di Madiun Dengan adanya PSAT Sedunia Loyalist Madiun Kita bisa menunjukkan pada dunia luar Bahwa kita juga bisa Bersama Kita bersatu padu Untuk menunjukkan bahwa kita kuat Jika kita selalu bersama Yang jelas dengan adanya PSAT Sedunia Loyalist Madiun Itu menimbulkan dampak positif bagi kita semua Sekian dari saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Bye Dari segi yang berbeda-beda itulah Di dalam grup ini terjadinya Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi satu juga ya Nah kalau menurut versi saya sendiri ya Di bentuknya lah Di grup PSAT Sedunia ini ya memang tujuannya satu Silaturahmi harus tetap terjaga Walaupun kita beda-beda kota Kita beda lokasi Ada yang di Janeponto, Sulawesi Ada yang di Jambi Ada yang di Lampung Ada yang di Bogor, Parung Bogor Itulah Dusin sama Kipot Halo apa kabar Ada juga yang di Jakarta Ada juga yang di Kalimantan Ada juga yang di Papua Mas Sarwan, Mas Akus Haryanto Yang di Papua Halo apa kabar Ada juga yang di Gresik Ada juga yang di Suwabaya Ada juga yang di Malang Ada juga yang di Tuban Lamongan Ada juga yang di Bojonegoro Ada juga yang di Nganjuk Syaruban, Madiun, Ponorogo Dan sekitarnya Pokoknya kita memang dari berbagai tempat Kota, Provinsi yang berbeda-beda Yang memang satu sih tujuannya Silaturahmi ini harus tetap terjaga Dan kita harus tetap Buyuk rukun ya Walaupun kita memang berbeda-beda Dari latar belakang Sosial ekonomi Budaya Satu lagi Kita beda-beda Umur Mbak Ratih sudah punya Opininya masing-masing Sekarang kita dengarkan Dari Pak Kipot Mas Topik Ahmad Yang dari Bogor Admin kita Dia juga punya Pasti dong punya Opini Silahkan kita dengarkan Opininya dari Mas Kipot Sendiri seperti apa Tentang grup ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bersaudara PSHT Jaya Perkenalkan Nama saya Taufik Ahmad Asal dari Langpung Tabang Brengsewu Satmarion Saya akan menjelaskan Tentang fungsi Dan manfaat Tujuan grup PSHT Satunya Satu Fungsi grup PSHT Satunya Untuk Mengenal Saudara-saudara Yang Dari Daerah Dan Yang masuk Ke grup PSHT Satunya Dua Manfaat Grup PSHT Satunya Adalah Untuk Mempermudah Info Info Tentang Saudara-saudara Kita Yang Terkenal Musibah Terkenal Masalah Jadi kita Tahu Tentang Info-info Penting Tentang Organisasi Kita Tenggung PSHT Yang Ketiga Adalah Tujuannya Untuk Pemberat Salih Silaturopi Saudara-saudara Saudara-saudara Kita Yang Masukkan Untuk PSHT Sekian Penjelasan Dari Saya Tentang PSHT Sedunia Loyalis Gunjar Madiun Sekian Saya Ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Persaudaraan PSHT Jaya Hos Garewel Nah Mudah-mudahan Dari Penjelasan Admin Singkat Padat Dan Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Acara Ngobrol-ngobrol Bincang-bincang Dari Kisih-kisih Kita yang Bbeda Mudah-mudahan Tetap Menambah Wawasan Dan Silaturah Antara Kita Semua Baik Di Lain Kota Lain Daerah Dan Lain Provinsi Mudah-mudahan Bisa Membawa Mampak Yang Positif Dan Salam Persaudaraan Dari Kami Admin Group PSHT Sini Salam Persaudaraan Setia Hati Terhati Pusat Majil Jaya Bunjir Majil Los Botan Rewel Semangat Berkarya Semangat Mengembangkan PSHT Yang Kercintai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaya Sini Sini Vy Reim Nom 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 Sini I I I I I Terima kasih telah menonton!